Intro Melanjutkan cerita pada episode sebelumnya Dimana Arya Kamandanu dan juga Mesin Diserang oleh 3 pendekar yang sangat saktiman Raguna Mereka dahulunya adalah musuh dari Empuh Ranubaya Dan menaruh dendam kepada Arya Kamandanu Setelah mengetahui bahwa Kamandanu adalah murid dari Empuh Ranubaya Bagi yang belum nonton pada episode ini Silahkan klik link di atas atau cek link pada deskripsi di video kali ini Dan bagi yang belum subscribe Silahkan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru di channel ini Bagi yang sudah, terima kasih Baksi jalur sudah datang kakang Kamandanu? Belum Orang-orang Rasemi menyerang Gusti Patihala Yuda lagi Dimana? Di depan gerbang Kedaton Ini agak sulit dimaafkan kakang Kami tidak bisa tahu Apakah mereka hanya berniat menghancurkan Patihala Yuda Atau memang sengaja mau menyerang Gusti Prabu di Kedaton? Apakah mungkin Rasemi menyalahi janjinya? Dia pernah mengatakan kepada saya Dia hanya ingin menghancurkan hal Yuda Kenyataannya seperti itu Mungkin dia sudah merasa mampu untuk menaklukkan Majapahit Bagaimana Pak sih? Mereka di dalam hutan Welingi Berapa arah yang bisa dilalui? Hanya ada dua celah tebing yang mudah dilalui Yang lainnya merupakan Tebing-tebing sungai yang curam untuk bisa masuk ke dalam Mereka membuat terowongan rubah Dari tengah hutan hampir kesegena penjuru Benar-benar pekerjaan jelimet Saya masuk dari lubang tempat mereka keluar Sebelum menyerang rombongan Patihala Yuda Yang ada di pohon rengas raksasa Di kebun milik penduduk Degat jalan besar di Kutaraja Saya susuri sampai ke sarang mereka Benar-benar luar biasa Pak Sijalu yang akhirnya mengetahui sarang Dari pemberontakan rasmi Ia pun langsung diajak oleh Gajah Mada Menemui Patih dia Hala Yuda Untuk melaporkan keadaan terkini Mendengar hal itu Patih Hala Yuda langsung menyusun rencana Dan membentuk pasukan Untuk menyergap pemberontak rasmi Dan orang-orang yang mengikutinya Kemudian Sin pun berganti Kembali Sin memperlihatkan Arya Kamandanu Yang kini tengah diobati oleh Relatanca Setelah mendapatkan luka Dari pertempurannya Melawan ketiga pendekar sakti itu Jalu Kamu yakin yang kamu lihat itu mesin? Ciri wanita itu Sama seperti yang Tuhan ceritakan Kulitnya kuning langsat Cantik Dan mengenakan pakaian seperti lelaki Barangkali dia diselamatkan oleh orangnya rasmi Mereka mau menyerang rasmi malam ini juga Dan kamu jalu Diminta menjadi petunjuk jalan lewat lingkar selatan timur Dengan kekuatan penuh, Mada? Kecuali pasukan kuda Kasian rasmi Keliatannya Tuhan condong kepada pemberontak Siapa bisa condong Kepada tukang fitnah seperti Patih Hala Yuda? Ini benar-benar zaman kalau bendu Kekisuran terus-menerus terjadi Rakyat sulit membedakan Fitnah dengan kebenaran Kejujuran dihancurkan demi merengkuh kekuasaan Pereda Menteri Kanuruhan pernah mengatakan hal yang sama Tuan Kamandanu Ia suka kamu mau mendengar berita dari manapun Karena hanya orang yang suka mendengar dengan dua telinga Yang bisa menjadi orang besar Kapan saya harus berangkat Raden? Sekarang juga Saya pamit Tuan Kamandan Tuan Tanja Kamu akan ikut menyerang, Mada? Tugas saya menjaga kedaton Apapun yang terjadi Bagus Kalau kakak May ada di sana Bisa berbahaya, Paman Tampaknya penyerbuan yang dilaksanakan oleh Patih Hala Yuda Tidak main-main Kemudian Sin pun berganti Memperlihatkan rombongan di Hala Yuda Mulai berangkat menuju sarang dari resmi Kemudian pada pagi harinya Pasukan yang di Hala Yuda pimpin Langsung akan melakukan penyergapan kepada Benteng pertahanan resmi May Sin yang juga kebetulan ada di tempat itu Tidak sengaja melihat rombongan dari Majapahit Yang sudah bersiap untuk menyerbu benteng resmi dan juga ralasum Tanpa pikir panjang May Sin atau Nyai Paricara pun Berniat untuk membantu resmi Dengan membukakan atau melepaskan jebakan-jebakan Yang telah disiapkan oleh resmi dan kawan-kawan Mendengar keributan dan juga kegaduhan akibat serangan dari mesin itu Resmi dan juga anak buahnya Langsung bergegas ke medan pertempuran Dan bertemulah kedua pasukan Terjadilah pertempuran berdarah Antara pasukan di Hala Yuda Melawan pasukan yang dipimpin oleh Rasmi dan juga ralasum Dia Hala Yuda yang membawa kekuatan pasukan penuh dari Majapahit Tentu tidak bisa dikalahkan oleh kekuatan rasmi yang hanya segelintir orang Di tengah-tengah pertempuran itu Kemudian datanglah Arya Kamandanu dengan menyamar Ia datang dengan tujuan ingin menyelamatkan istrinya Yaitu Mesin Kamandanu tidak berniat untuk memihak siapapun Setelah menemukan Mesin Kamandanu dan juga Mesin langsung pergi dari pertempuran itu Menggunakan liang antareja yang digunakan oleh Rasmi dan anak buahnya Dan sekali lagi Dia Hala Yuda berhasil menyingkirkan orang yang dia anggap berbahaya Dengan fitnahnya yang sangat licik dan kejam Apa yang kuduga selama ini Memang terbukti Istri Kamandanu nyanyi paricara alias Mesin Membantu pemberontak Kamandanu juga berada di belakang mereka Gembar Hamba Gusti Cari ketiga pernikar gunung kamput itu Omongannya bohong besar Mereka masih hidup Baik Gusti Semua pemberontak sudah berhasil disapu bersih Gusti Prabu Rasmi dan Ralasem telah memilih jalan buruk dalam hidupnya Dan ini merupakan peringatan keras Bagi siapa saja yang punya kenyataan buruk Kepada Baginda Prabu Saya Pati Hamangku Bumi Dan seluruh kekuatan prajurit Majapahit Akan siap menghancurkannya Kemudian simpun berganti Diperlihatkan sebuah perayaan Yang dilakukan di Pasuruan 1 Terlihat juga disana Ayu Wandira dan juga Jangir Turut memeriahkan acara tersebut Perayaan tersebut nampaknya dihadiri oleh beberapa desa tetangga Seperti desa Gedongan dan lain sebagainya Disana Ayu Wandira tampaknya Tengah diperhatikan oleh seorang pemuda tampan Yang berasal dari desa Gedongan Ia terus memandangi Ayu Wandira Kemudian singkat cerita Keesokan harinya Pemuda tersebut mendatangi rumah Ayu Wandira Ada apa yang nanang? Ibu sakit? Tidak, Ki Mau main saja? Anu Jangir ada di rumah? Ada Jangir! Dan lanang mencari saya Saya mau bicara sebentar, Jangir Ki Saya mau ajak Jangir sebentar saja Ada yang penting Ya silahkan saja, Den Tapi Jangir sedang masak loh, Den Sebentar saja, Ki Berikan surat ini kepada Ayu Wandira Upahnya apa? Apa saja yang kamu mau Ah, yang benar Jadikan saya selirmu Kalau nanti Raden mengawini Ayu Wandira Ya sudah, kalau Raden tidak mau Ya, tapi jangan sampai Ayu Wandira tahu Ya, namanya juga selir Jangan masukkan hati Raden Itu kan hanya bercanda Pemuda ini bernama Lanang Gandapala Ternyata Lanang sudah lama menaksir Ayu Wandira Lalu Jangir memberikan surat yang Lanang berikan kepada Ayu Wandira Dan ketika Ayu Wandira membacanya Ternyata isi suratnya adalah pernyataan cinta dari Lanang kepada Ayu Wandira Pasti itu ungkapan rasa cinta dan Lanang Iya, gombal amoh Tapi sejujurnya aku suka Biarpun gombal, kata-katanya begitu santun dan indah Pasangan Kamandanu bahkan sempat melukai dada saya, Ki Gusti Pati marah besar Karena beliau diserang habis-habisan oleh pendekar wanita itu Saya pribadi percaya pada kemampuan pubertiga Tapi Gusti Pati, tidak Sabar empu Gusti Pati masih memberikan kesempatan kepada empu untuk menangkap kedua orang itu Bahkan beliau mau menambah hadiahnya Untuk empu bertiga Selain akan diangkat sebagai surantani Masing-masing akan diberi seratus kepeng Saya sembah siapapun yang mampu menyembuhkan racun perusak jiwa ciptaanku Kalaupun Kamandanu bisa bertahan hidup Tubuhnya pasti sudah seperti jerangkong Mendengar bahwa Arya Kamandanu dan juga istrinya masih hidup Membuat ketiga pendekar sakti itu sangat marah Kemudian, mereka pun menyanggupi tawaran dari Patih Halayuda Untuk membunuh Arya Kamandanu Kemudian, sin pun berganti Terlihat Ayuandira dan juga Lanang Mereka berjanjian di sebuah gubuk Dan tanpa mereka sadari Ada seorang gadis yang berparas seperti seorang bangsawan Ia membawa dua Al-Gujo Yang ternyata, gadis itu juga mencintai Lanang Gondapala Dan menyuruh kedua Al-Gujo itu Untuk menghabisi Ayuandira Jangir yang merasa kalau perempuan itu memiliki maksud buruk kepada Ayuandira Langsung cepat-cepat untuk memberitahu Ayuandira Dan benar saja Kedua Al-Gujo bayaran itu Langsung menyerang Ayuandira 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 yang sebenarnya lebih unggul Daripada kedua pendekar bayaran itu Namun ia pingsan karena Kayu yang tidak sengaja Mengenai titik totoknya Sehingga dia pingsan seketika Dan ketika Ayuandira Dibawa oleh kedua pendekar itu Kebetulan di sana juga ada jambu nada Dan ia pun menolong kakaknya itu Dengan memerintahkan teman-temannya Seperti ular dan kalajengking Untuk menyerang kedua pendekar itu Untung ada jambu nada Kalau tidak Mana anak itu Tuh Sini nada Eh temanmu tidak boleh ikut masuk Sudah nada suruh main di luar kak Masih ada Ayo buang dulu Kata Bopo Kedua orang itu sudah tewas Karena gigitan ular sendok Dan keroyokan laba-laba hitam Serta kalajengking Bagaimana keadaan kakang dan napala Mungkin sedikit luka dalam Tadi dia pingsan terkena tendangan orang itu Lalu scene pun berganti Diberlihatkan Arya Kamandanu Dan juga mesin Ternyata mereka menuju ke lereng gunung Semero Tempat persemedian Arya Kamandanu Betapa kagetnya mereka Bahwa tempat itu seperti tempat yang sudah lama tidak dihuni Padahal mereka tahu Ada ayuan dirah dan juga jambu nada di sana Kakang Kelihatannya tak ada satupun yang berubah Jangan-jangan mereka kesasar di hutan Tidak mungkin main Jambu nada sangat hafal hutan di daerah ini Sampai ke lereng gunung Brahma Kakang Lihat sepertinya ada surat Biomesin dan paman Kamandanu yang saya hormati Ayu dan jambu nada Terpaksa pergi ke pasuruan satu Di sini Ayu tidak betah Tidak punya teman Tidak punya tetangga Maafkan kelancangan Ayu Apakah Kakang yakin mereka bisa sampai ke pasuruan satu? Seharusnya sangat bisa kalau dia mengambil jalan ke ganding Mereka tinggal menyusuri jalan pinggir pantai ke arah utara Terpaksa kita harus membersihkan rumah ini dulu Kalau malam ini kita mau menginap Sebaiknya begitu Kasihan kuda kita Tidak pernah istirahat Tampaknya ini merupakan modus dari keduanya Mereka memang ingin menginap di rumah itu Yang jelas-jelas tidak ada orang Dan tidak ada siapapun yang bisa mengganggu mereka Kemudian Sin pun berganti Terlihat Jangir yang sedang berbelanja di pasar Ia tanpa sengaja melihat gadis yang telah membawa dua pendekar Untuk mencelakakan Ayuandir waktu itu Lalu Jangir pun buru-buru pulang Dan memberitahukan kepada Ayuandira Siapa gadis tersebut Kata penjual sesaji dia putri Kibekal Krinter dari Duku Dawan Mengetahui siapa sebenarnya yang menjadi dalang dari kejadian waktu itu Membuat Ayuandira sangat marah dan murka Ia pun langsung akan bergegas Ke rumah Kibekal Krinter yang ada di desa Dawan Untuk memberi pelajaran kepada putrinya yang sangat tidak tahu adab itu Benar dia orangnya Iya Ayu Kenapa ini berniat mau membunuh saya Ini apalagi Dia menyuruh dua orang pendekar untuk mencelakakan saya Jawab pertanyaan saya Nini Apa salah saya? Kamu telah berani mendekati kekasih saya Siapa kekasih Nini? Jangan pura-pura tidak tahu perempuan Semua orang di Pasuruan Satu tahu Bahwa Lanang dan Napala adalah kekasih saya Bagaimana kalau ternyata kekasih Nini yang datang mengemis cinta kepada saya? Apa perlu kakang Lanang saya datangkan kemari? Bopo, dia menghina saya Perbuatanmu jauh lebih hina dari kelakuanmu Bopo, saya tidak terima dihina seperti ini Pendekar yang ada di rumah Kibekel itu Tentu sama sekali bukan tandingan Ayu Wendira Dalam sekejap Ia mampu mengalahkan mereka semua Ayo, hentikan! Cerminta, kenapa kau lakukan itu? Siapapun yang berani mendekati kakak, akan kubunuh Apa mau kamu sebenarnya? Apa salah saya, Ki? Lihat, anak majikanmu membuat onar di rumah saya Hentikan! Atau lelaki tua ini akan saya bunuh Kamu telah berani membuat onar di rumah saya Rumah seorang bekal Kamu bisa diseret ke Kadipaten untuk diadili Tanya Putri Tuhan Kenapa dia menyuruh dua orang pembunuh bayaran untuk mencelakakan saya? Tanya dia! Saya saksinya Kibekel Bahkan saya sendiri nyaris terbunuh Kamu jangan ikut campur, Lanang Saya bisa membuat kamu jadi atim piatu Atau ibumu sebatang kara Jamkan itu! Lakukan kalau berani Tuhan sendiri mengagul-agulkan pangkat Tuhan sebagai bekal Sekarang akan saya buka Siapa saya? Nyai Paricara adalah seorang tabib yang sangat dihormati di Kedaton Majapahit Karena dia telah berhasil menyembuhkan penyakit Mendiang Gusti Prabu Kertajasa Jayawardana Dia adalah ibu kandungku Dan pamanku seorang senopati Majapahit Pasti Tuhan juga pernah mendengar nama besarnya Arya Kamandanu Sekarang silahkan seret saya ke Kadipaten yang mana Tuhan mau Ayo! Maksud saya, supaya kalian jangan berkelai Sungguh, maksud saya hanya main-main, wali Kadip Namanya juga anak-anak, maklum Kita juga dulu sering rebutan sirsiran, ya kan? Jangan Tuhan pikir persoalan ini sudah selesai, Kibeka Kalau ada yang berani menyentuh Nyipuru dan Kakang Danapala Akan berhadapan dengan saya Akan berhadapan dengan Arya Kamandanu Salah kalau kalian pikir saya tidak bisa berlaku kasar Bahkan bisa lebih dari itu Ayo, pamanku Pokoknya Saya tidak mau melihat Kakang Lanang digahit perempuan itu Bagaimanapun Kalau saya tidak bisa menjadi istrinya Siapapun Tidak boleh ada yang memiliki dia Diam! Kamu selalu membuat susah Bobo Lain kali kalau mau menyewa pembunuh bayaran Bilang Bobo dulu Pendekar Begitu disewa Memalukan Tapi Diam! Dan bersambung Saksikan kelanjutan kisah Tutur Tinular Arya Kamandanu Di channel kesayangan kalian Herman Studio Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya